Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Diduga berjalan sambil melamun, seorang pria tewas tertabrak kereta api di Banar Lampung. Sejumlah warga kurang bawang mengusir petugas BPN dan polisi yang akan mengukur lahan sengketa. Miris bertahun-tahun rusak jalan depan gerbang tol Lambu Kibang Tulang Bawang Parat belum kuncung diperbaiki. Perdebatan ini terjadi saat rombongan polisi dan petugas BPN akan mengukur lahan perkebunan karet dan singkong di desa Cempaka Dalam, kecamatan Benggala Timur Tulang Bawang, Rabu Siang. Sejumlah warga menolak pengukuran lahan ini. Mereka yang menolak adalah ahli waris almarhum muslim yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 50 hektare yang dipersengketakan oleh dua orang bernama Dwi Mulyanto dan Sustri Bagus Setiawan. Ahli waris almarhum muslim meminta petugas BPN dan polisi menunjukkan surat kepemilikan tanah atas nama Dwi Mulyanto dan Sustri Bagus yang akan diukurnya. Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan oleh petugas BPN dan polisi di lokasi. Pengukuran lahan pun akhirnya dibatalkan dan petugas BPN dan polisi pulang. Kan ini hak kami dari Pak Muslim, dari keluarga besar kami. Ini tidak bisa diganggugat meskipun ada anggota polisi, saya minta ya kopreatif menangani masalah lahan ini. Berapa luas Pak? Lebih kurang sekeluarga besar kami itu lahannya itu 86. Yang disengketakan berapa? Yang mau diukur hari ini? Ya itu juga kami nggak tahu kalau masalah yang dibilang yang diukur tanah belah mana, yang belah mana kita nggak tahu. Ahli waris almarhum muslim mengklaim sebagai pemilik lahan atas dasar surat sporadik. Lahan yang dipersengketakan belum pernah dijual ke orang lain dan kini masih dikelola oleh keluarga besar almarhum muslim. Mustakim melaborkan dari Tulang Bawang. Empat pembuat sekaligus penjual pupuk yang belum memiliki izin edar difonis bebas oleh Ketua Hakim pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tancung, Karang, Padar, Lampung, Rabu pagi. Empat terdakwa ini adalah pejabat PT Gahendra Abadijaya, bernama Ketut Gatre, Subhan, Tri Setio Dewantoro, dan Henry Ardiansyah. Dalam amar putusannya, perusahaan milik terdakwa yang dituduh bodong rupanya sudah didaftarkan ke Kementerian Pertanian sejak 2016 lalu. Perizinan yang diajukan terdakwa terlambat terbit karena terdapat kerusakan sistem OSS Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Bukti lain yakni perusahaan PT Gahendra Abadijaya adalah UMKM, sehingga tidak bisa diproses pidana, serta pupuk buatan perusahaan terdakwa tidak diprotes konsumen atau petani di Pringsewu. Ternyata pupuk itu sudah didaftarkan dari 2016, tapi belum di-upload. Belum di-upload itu karena terjadi kerusakan dari dalam sistem OSS antara sistem pertanian dengan BKPM. Substansi pupuk itu sendiri. Itu ternyata kan bukan kategori pabrikon yang besar yang mesti diedarkan dan sebagainya, sehingga ada pengecualian. Jadi pokoknya intinya tidak terbukti, satu ada pengecualian terhadap industri kecil, itu tidak bisa dipidana. Atas putusan hakim yang membebaskan para terdakwa, jaksa penuntut umum akan kasasi ke Mahkamah Agung. Para terdakwa ditangkap oleh Polda Lampung pada akhir Januari 2022. Polisi menyita belasan kuintal pupuk yang diproduksi oleh PT. Gahendra Adijaya di Pringsewu. Selain tak memiliki izin edar, para terdakwa juga dituduh mengoplos pupuk dari perusahaan lain sebelum dikemas dan dijual. Untuk meyakinkan konsumen, perusahaan mencantumkan nomor pendaftaran yang tidak resmi. Polisi menjerat para terdakwa pasal 73 Undang-Undang No. 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian dan pasal 8 Ayat 1A Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang konsumen. Ancaman hukumannya penjara lebih dari 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Arsadisa Putra, Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Tanggamos. Ketinggian ombak di tengah laut dikatakan peran nelayan mencapai 4 meter dan berbahaya bagi nelayan berperahu kecil. Supaya tidak celaka, nelayan yang tetap nekat laut tidak terlalu ke tengah meski menanggung risiko penghasilan yang berkurang drastis. Di antaranya adalah Nardi dan Rosedi, nelayan di kota Agung Tanggamos. Cuaca ekstrim yang melanda Laut Tanggamos terjadi sekitar 2 pekan terakhir. Cuaca di tengah laut sering menandak berubah dari terang, tiba-tiba hujan lebat ya disertai angin kencang. Nardi dan Rosedi tetap nekat melaut menghadapi cuaca ekstrim itu karena tidak memiliki pekerjaan lain. Lalu di tengah ya mungkin mencapai 4 meter, 3,5 meter. Tapi kalau di tepi-tepi pulau tidak seberat. Tapi kita sehari-hari masih tetap malau. Cuma mengurangi hasilnya tangkap penelayan. Mengurangi arah. Karena harus berlombang angin kencang. Jadi kita jaraknya tidak terlalu ke jarak saja. Kita harus 4 meter, 5 meter. Terus untuk hasil tangkapan ini bagaimana dengan lombang tinggi ini? Kalau tangkapannya ada ombak, tidak ada ombak. Kurang. Selama cuaca ekstrim, sebagian nelayan berperahu kecil memilih libur melaut untuk menghindari kecelakaan. Mereka mengisi waktu liburnya dengan memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan sembari menunggu cuaca normal. Haris Susanto melaporkan dari Tangkamos. Petugas gabungan penyelamat memadamkan kebakaran rumah akibat gempa bumi di lapangan Samurai Bandar Lampung Rabu Pagi. Ini bukan kejadian sebenarnya. Melainkan hanya simulasi untuk melatih kesiap siagaan personil SAR dalam menghadapi bencana alam. Penyiapan personil ini untuk mewaspadai bencana alam di Bandar Lampung. Ancaman bencana di Bandar Lampung yakni gempa bumi, banjir, dan tsunami karena sebagian daerahnya adalah pesisir. Bandar Lampung merupakan daerah kedua di Provinsi Lampung setelah Lampung Selatan yang terdampak tsunami selat Sunda akibat amblesnya Gunung Anak Rakatau pada akhir 2018 lalu. Jadi kan kita kerjasama dengan daerah ini, dan kita juga menghubungi bahwa ada masyarakat. Terutama di daerah pesisir, kita juga bertama di tamatan, Babisa, Babisa Timas, Puran, RTM, lingkungan. Kalau ada terjadi apa-apa, kalau situasinya memang darurat, cepat kasih informasi kita, situasi jalan mana yang akan kita datangi untuk tempat bencana yang terjadi di daerah yang sulit dapat jalan di daerah tempat bencana. Pasukan yang dilibatkan pada siaga bencana alam ini terdiri dari berbagai instansi yakni SAR, BPBD, Dinas Kesehatan, BMKG, Tentara, hingga BRIMOB. Mereka disiagakan 24 jam secara bergantian dan dilengkapi peralatan evakuasi seperti perahu karet, mobil damkar, ambulans, dan mesin pompa air berkapasitas besar untuk menangani banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih.